belajar jujur. Sepak bola itu butuh kejujuran, bukan kebencian. Nggak ada urusannya benci. Benci itu hanya untuk orang-orang kerdil yang picik hatinya gitu loh. Itu satu. Yang kedua saya apresiasi nggak pernah tidak mengapresiasi. Makanya di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bahwa sejak Jumat kemarin itu, Jumat akhir pekan lalu itu saya lihat bahwa ada beberapa video lama Nalartv video-video lama Nalartv tiba-tiba muncul lagi. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh lah. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu loh. Secara lolosnya. Kayaknya kasihan aja gitu ya. Beredar di banyak platform, di media sosial. Saya sudah agak mencurigai kenapa video-video lama Nalartv kok dimunculkan di bulan di hari akhir pekan kemarin. Dan ternyata betul sejak Sabtunya ada beberapa akun-akun media sosial yang menggunakan video-video lama itu sebagai sumber berita. Yang jelas-jelas tidak kontekstual dengan kelolosan Piala Asia babak 16 besar. Tetapi kalimat saya di video lama itu dijadikan sumber berita, dijadikan bahan berita yang dikaitkan dengan konteks kelolosan Piala Asia 16. Yang isinya adalah seolah-olah saya tidak menghargai, saya merendahkan gitu loh. Kerja keras para pemain timnas. Padahal itu adalah kebohongan sama sekali. Saya mau kasih tahu sekarang bahwa video-video yang beredar itu adalah video lama. Bulan September 2023 misalnya. Video saya waktu itu komen tentang Asian Game. Perjuangan timnas kita lolos 16 besar Asian Game gitu loh. Tapi kemudian itu diciplik dijadikan bahan sumber berita untuk dikaitkan kelolosan Piala Asia 16 besar. Jelas ini adalah manipulasi fakta data, kedua membuat dan menyebarkan berita bohong. Jadi poinnya keberatan saya adalah bahwa ada sumber berita, ada ucapan saya di masa lalu yang dijadikan bahan berita untuk berita tentang kelolosan Piala Asia 16 yang isinya mendiskreditkan saya, isinya merusak reputasi saya tujuannya. Jadi saya merasa ada tendensi itu dari pemberitaan itu. Tendensi mendiskreditkan saya, tendensi merusak nama baik atau reputasi saya. Poinnya